Sibayangan Iblis Jelit 1. Derap kaki kuda yang berlari congklang memecah kesunyian pagi itu di luar kota Lok Yang. Hari masih terlalu pagi dan hawa udara dinginnya bukan main, membuat para petani yang biasa bangun pagi, merasa malas untuk meninggalkan rumahnya, terutama sekali meninggalkan api unggun atau perapian di dalam rumah yang dapat menghangatkan dan menyamankan badan. Musim semi menjelang tiba dan hawa dingin musim lalu masih tertinggal. Demikian diinginnya hawa udara pagi itu sehingga para ibu rumah tangga yang hendak memasak sesuatu dengan minyak, harus lebih dahulu mendekatkan tempat minyak ke api karena minyaknya telah membeku. Hawa dingin menyusup tulang, maka banyak orang dusun di dalam rumah mereka merasa heran dan kagum mendengar derap kaki kuda tunggal itu. Begini dingin menunggang, kuda, pikir mereka. Alangkah akan dinginnya bagi si penunggang. Memang penunggang kuda itu patut dikagumi. Dia seorang pria berusia kurang lebih 40 tahun. Orangnya sungguh patut menunggang kuda yang tinggi besar dan gagah itu. Pria itu berperawakan agak tinggi, tubuhnya tegap dengan dada yang bidang. Dia menunggang kuda dengan tubuh tegak lurus, pinggangnya bergerak lemas sesuai dengan larinya kuda yang congklang. Dari kera dia duduk itu saja mudah diketahui bahwa dia seorang ahli menunggang kuda. Pakaiannya seperti pakaian orang kota, tidak pesolek. Namun pakaian itu terbuat dari kain yang kuat dan nampak bersih, bajunya berwarna biru muda dan celananya kehijauan. Ikat pinggangnya kuning cerah seperti kain pengikat rambut kepalanya. Wajah pria ini sungguh mengesankan sebagai seorang pria yang jantan dan gagah perkasa. Wajah itu bentuknya hampir persegi karena dagunya yang siku dengan lekuk yang dalam dan membuat dagu itu nampak keras dan kuat, ditumbuhi jenggot yang terpelihara, hanya sedikit saja di ujung dagu sedangkan lainnya dicukur licin. Mulutnya selalu membayangkan senyum penuh pengertian, dan kadang giginya nampak berkilat putih dan berjajar rapi. Di antara hidung dan mulutnya tumbuh kumis, juga lebat akan tetapi terawat rapi, dicukur sebagian dan yang dibiarkan tumbuh hanya sepanjang bibir atas, dengan kedua ujungnya meruncing agak ke atas. Hidungnya besar dengan bukit hidung yang tinggi dan ujungnya mancung. Sepasang matanya lebar dan hampir bulat dengan sinar yang tajam dan cerdik. Sepasang matu ini dilindungi sepasang alis yang menarik perhatian karena amat tebal dan hitam sekali. Rambutnya juga hitam dan lebat, digelung ke atas dan diikat dengan kain berwarna kuning. Wajah pria ini lebih tepat disebut jantan dan gagah daripada tampan. Wajah yang membuat hati setiap orang wanita yang mengagumi kegagahan dan kejantanan akan menjadi terguncang dan tertarik. Kini dia dan kudanya sudah meninggalkan dusun dan kotalok yang yang berada di balik bukit kecil di depan yang nampak dipenuhi pohon itu. Agaknya bukit itu subur dan berhutan. Dia lalu menyentuh perut kudanya dengan tumit, menyuruh kuda itu untuk berlari cepat mendaki bukit. Ketika dimasuki hutan yang lebat itu, kembali dia membiarkan kudanya berjalan senaknya. Masih terlalu pagi, pikirnya tidak perlu tergesa-gesa. Tiba-tiba, di bagian yang agak terbuka dari hutan itu, dia melihat dua orang berloncatan keluar dari balik batang pohon. Dua orang laki-laki yang memegang golok dan dari sikap mereka, dia dapat menduga bahwa mereka itu bukanlah orang baik-baik. Benar saja dugaannya. Dua orang yang kelihatan kasar dan berwajah bengis itu, berusia antara 30 sampai 40 tahun, sudah menghadangnya dan seorang di antara mereka membentak nyaring. Berhenti! Pria itu menahan kudanya dan memandang kepada kedua orang yang menghadangnya dengan senyum mengejai akan tetapi sinar matanya penuh teguran. Hmm, siapakah kalian dan mengapa pula menahan perjalananku? Tak perlu banyak cakap bentak orang kedua yang matanya sipit sekali. Turun dari kudamu dan berikan kuda itu kepada kami, barulah kau boleh melanjutkan perjalananmu. Eh haha, kuda ini adalah kudaku sendiri, kenapa harus diberikan kepada kalian? Cerwet benar kau. Turun, atau kami harus memaksamu. Engkau lebih suka mampus di bawah golok kami daripada menyerahkan kuda bentak orang pertama yang bermuka hitam. Kini sepasang metu yang lebar itu mengeluarkan sinar keras dan sepasang alis yang hitam tebal itu berkerut. Hem, kiranya kalian ini adalah dua orang perampok, ya? Tidak tahukah kalian bahwa sejahat-jahatnya pencuri, mencuri kuda merupakan dosa yang paling berat, dan sejahat-jahatnya perampok, merampok kuda juga dapat dihukum berat, dihukum mati. Dua orang perampok itu menjadi marah. Mereka saling pandang dan mengangguk, sebagai isyarat bahwa mereka tidak akan berbicara lagi, melainkan turun tangan saja terhadap calon korban yang banyak cakap itu. Dengan golok terangka tinggi, kedua orang perampok itu menyerbu ke depan. Akan tetapi pria yang gagah itu nampak tenang saja, lalu berseru sambil menepuk leher kudanya. Hekma, kuda hitam, hajar dua ekor anjing ini. Kuda tinggi hesar yang disebut hekma itu tiba-tiba mengeluarkan suara meringkik nyaring dan mengangkat kedua kaki depan ke atas, dan diengan garangnya ia menubruk ke arah dua orang itu. Tentu saja dua orang perampok itu terkejut bukan main. Mereka berlompatan ke sisi untuk menghindar, akan tetapi sebelum mereka sempat menyerang lagi, laki-laki perkasa itu sudah memajukan kudanya dan kakinya menyambar dua kali berturut-turut dengan kedua kakinya, dan dua orang perampok itu terlempar dan golok mereka terpental. Mereka terlempar dan terbanting keras, lalu bangkit kembali dan lari pontang-panting sambil terpincang-pincang. Pria itu tertawa bergelak, suara ketawanya bebas lepas dan nyaring. Anehnya, kuda hitam itu pun mengeluarkan suara meringkik seperti ikut tertawa bersama penunggangnya. Jelas bahwa kuda itu merupakan seekor binatang tunggangan yang terdidik baik dan agaknya sudah biasa menghadapi pertempuran. Memang demikianlah, pria itu adalah seorang panglima yang amat terkenal di kota raja dia bernama Cian Hui, akan tetapi lebih dikenal dengan sebutan Cian Ciyang Kun, perwira Cian. Baru setahun lebih lamanya dia bertugas sebagai seorang panglima muda dari pasukan keamanan di kota raja yang bertugas menjaga keamanan kota raja dan sekitarnya, memerantas kejahatan yang terjadi di daerah kota raja. Bahkan dia sering dikirim oleh pemerintah pusat untuk melakukan penyelidikan ke daerah-daerah, membikin terang perkara yang gelap dan dia lebih banyak dikenal sebagai seorang penyelidik yang ulung daripada seorang panglima muda pasukan keamanan di kota raja. Sebelum menduduki jabatannya yang sekarang, Cian Ciyang Kun adalah seorang perwira dalam pasukan perang yang terkenal gagah perkasa dan berani. Akan tetapi, setahun lebih yang lalu, ketika dia sedang melaksanakan tugasnya sebagai perwira, bersama pasukannya membasmi pemberontakan di daerah utara, terjadilah malapetaka menimpa keluarganya. Isteri dan anak tunggalnya yang baru berusia 12 tahun, ketika melakukan perjalanan ke dusun untuk menengok keluarga, dihadang perampok dan biarpun 12 orang pengawal melakukan perlawanan sengit, akhirnya mereka semua tewas. Isteri dan anak Cian Ciyang Kun juga tewas. Setelah mendengar akan malapetaka ini, Cian Hui segera menghadap atasannya dan diamohon agar diperbolehkan bekerja sebagai pemberantas para penjahat dan tidak lagi menjadi perwira pasukan perang. Kalau tidak diperkenankan, dia akan keluar dari pekerjaannya untuk memberantas kejahatan seorang diri saja. Permintaannya dikabulkan dan mulailah Cian Ciyang Kun dikenal sebagai seorang penyelidik dan pembasmi kejahatan yang gigih. Setahun setelah dia menjadi seorang panglima pasukan keamanan, dia telah melakukan pembersihan terhadap para penjahat dengan tegas dan keras sehingga kota raja dan sekitarnya menjadi aman. Tidak ada lagi penjahat berani beraksi karena setiap kali terjadi kejahatan, Cian Ciyang Kun tidak akan berhenti menyelidik dan berusaha untuk menangkap penjahatnya dan menghukum berat, kalau perlu dibunuhnya seketika. Tanpa ampun darinya bagi para penjahat. Demikianlah keadaan Cian Hui atau Cian Ciyang Kun. Sampai sekarang, setahun lebih setelah dia kehilangan istri dan anak tunggalnya, dia tidak mau menikah lagi, tinggal menduda. Bahkan dia tidak mau mengambil selir. Dan kawannya yang paling setia dalam menunai tugasnya adalah si hitam itu, kuda hitam yang tinggi besar dan kuat. Para penjahat mengenal nama besar Cian Ciyang Kun dan mereka semua tahu bahwa selain gigih menentang kejahatan, memiliki pasukan keamanan yang besar jumlahnya dan yang mentaatinya, juga Panglima ini memiliki kecerdikan dan memiliki ilmu silat yang tinggi. Kalau sedang berpakaian seragam atau sedang dinas, dia selalu membawa pedang sebagai tanda pangkat dan juga sebagai senjata. Akan tetapi, kalau dia berpakaian preman, dia tidak pernah membawa pedang dan sebagai gantinya, untuk menjadi bekal senjatanya adalah sebatang suling baja yang terselip di pinggang dan tersembunyi di balik bajunya. Cian Ciyang Kun mencertawakan dua orang perampok yang lari tunggang langgang itu. Dua orang penjahat kecil yang tidak memiliki kemampuan apapun seperti mereka itu sudah berani mencoba untuk merampok kuda orang. Sungguh tak tahu diri, pikirnya. Ketika dia hendak menjalankan lagi kudanya, tiba-tiba dia melihat serombongan orang berlari ke arahnya dari depan. Belasan orang yang kesemuanya memegang golok. Orang-orang yang berwajah bengis dan jahat. Dan dia melihat pula dua orang yang tadi telah dibuatnya lari tunggang langgang. Mengertilah dia kini mengapa dua orang itu tadi berani merampok, kiranya mereka itu mempunyai banyak kawan. Melihat ada tiga belas orang yang tentu akan mengeroyoknya, Cian Ciyang Kun khawatir kalau-kalau kudanya terluka. Maka dia pun dengan sikap tenang namun cepat meloncat turun dari kudanya dan membiarkan kudanya di tempat itu, sedangkan dia sudah berlari ke depan menyambut mereka yang mengacung-acungkan golok dengan sikap beringas itu. Melihat betapa orang tinggi tegap itu kini meloncat turun dari kuda dan menyambut mereka dengan sikap tenang dan di tangannya tidak nampak adanya senjata, para perampok itu menjadi lebih berani. Sambil berteriak-teriak, mereka datang menyerbu. Tahan bentakan menggeledek dari Cian Ciyang Kun mengejutkan mereka dan tiga belas orang itu, biarpun dengan sikap masih beringas dan bengis mengancam, berhenti di depannya dan memandang kepadanya. Bentakan tadi memang berwibawa sekali dan memengaruhi mereka. Aku adalah seorang yang kebetulan lewat di sini dan sedang menuju ke lok yang, siapakah kalian ini dan mengapa kalian mengganggu aku? Seorang yang bermuka berwok dan bertubuh tinggi besar, agaknya pemimpin mereka, berkata dengan suara parau. Engkau telah berani memukul dua orang kawan kami. Ah, begitukah? Akan tetapi, mereka itu hendak merampas kodaku Cian Ciyang Kun, pura-pura tidak tahu bahwa dia berhadapan dengan segerombolan perampok. Sekarang, bukan hanya kodamu yang harus diserahkan kepada kami, akan tetapi juga nyawamu bentak si berwok, lalu dia memberi komando kepada teman-temannya, keroyok dan bunuh dia. Hujan senjata golok dan pedang menyambar dari segala jurusan. Akan tetapi, begitu tangan kanan Cian Ciyang Kun bergerak, dia telah mencabut suling bajanya dan begitu dia menggerakkan senjata aneh ini, terdengar bunyi melengking seolah-olah suling itu ditiup dan terdengar suara nyaring, tiga batang golok terpental dan tiga orang pengeroyok terhuyung. Cian Ciyang Kun tidak mau dikepung di tengah. Dia membobol ke kiri dan menangkis tiga batang golok dengan sulingnya, membuat golok-golok itu terpental dan tiga orang pemegang golok terhuyung, saking kerasnya tangkisannya tadi. Sebelum mereka sempat mengepung lagi, Cian Ciyang Kun sudah menerjang bagaikan seekor garuda, dan yang diserangnya adalah si muka berwok. Kepalanya harus ditundukan dulu, pikirnya. Si berwok memegang sebatang golok besar yang kelihatan berat. Melihat betapa Cian Ciyang Kun menyerangnya dengan totokan suling, si berwok sudah menggerakkan goloknya menangkis sambil mengerahkan tenaganya. Terang golok itu terpental dan hampir terlepas dari pegangan tangan perambok berwok itu. Dia terkejut setengah mati, tubuhnya terdorong ke belakang. Akan tetapi pada saat itu, empat orang pengeroyok telah mengayun senjata mereka menyerang Cian Ciyang Kun. Terpaksa perwira yang gagah perkasa ini memutar sulingnya menangkis dan kembali empat batang golok dan pedang terpental. Kakinya menendang beruntun dan robohlah tiga orang lagi. Pada saat itu, golok besar di tangan si berwok sudah menyambarnya dari belakang. Cian Hui miringkan tubuhnya dan golok besar lewat di sampingnya. Tangan kirinya menampar dengan kerasnya. Buk punggung si berwok terkena tamparan tangan kiri Cian Hui dan dia pun roboh dan tidak mampu bangkit kembali. Pingsan. Melihat kehebatan calon korban itu, para perampok menjadi gentar sekali dan mereka lalu menyelamatkan si berwok, menepang mereka yang tadi terpelanting, dan mereka pun lari cerai berai ke hutan lebat. Cian Hui tidak mengejar, hanya berdiri tegak sambil tertawa. Dia menyimpan kembali sulingnya, lalu duduk di atas batu, di dekat kudanya yang sejak tadi nampak tenang-tenang saja. Memang kuda hitam atau si hitam itu sudah biasa menghadapi pertempuran, bahkan sering dibawa berperang ketika Cian Chiang Kun masih memegang kedudukannya yang dahulu, maka menghadapi perkelahian tadi, dia sama sekali tidak menjadi panik. Kuda itu tenang-tenang saja, akan tetapi jangan coba mendekatinya. Kalau dalam keadaan seperti itu ada orang asing mendekatinya, tentu dia akan menggigit atau mempergunakan kakinya untuk menyepak. Cian Chiang Kun menarik napas panjang. Di mana-mana terdapat orang-orang jahat, pikirnya. Dia tadi sengaja bersikap lunak, tidak membunuh karena merasa bahwa dia berada di luar daerah pertanggungan jawabnya. Kalau peristiwa perampokan tadi terjadi di daerah kota raja, tentu dia akan bersikap lebih keras, mungkin dibunuhnya mereka atau setidaknya akan dilumpuhkan, ditangkap dan dijebloskan penjara. Dia merasa heran sekali. Bagaimana di luar kota Lok Yang terdapat gerombolan perampok seperti itu? Bagaimana kewibawaan para pejabat Lok Yang? Dia mencatat hal ini, dan dia akan menegur para pejabat keamanan di Lok Yang. Biarpun dia tidak bertanggung jawab, namun dia berhak menegur mereka, karena dia adalah seorang petugas keamanan dari kota raja yang mengenal dan dikenal semua pejabat pusat. Hem, salahkah pendengaranku tentang Hek Leong Li katanya kepada dirinya sendiri? Dia mendengar bahwa Hek Leong Li adalah seorang pendekar wanita, atau setidaknya seorang wanita yang menentang kejahatan dan yang tinggal di Lok Yang. Kabarnya, wanita itu ditakuti seluruh penjahat bahkan namanya terkenal luas di dunia Kang O. Akan tetapi mengapa gerombolan yang hanya merupakan penjahat-penjahat kecil tadi, yang tidak memiliki kemampuan untuk menjadi penjahat besar, masih berani beraksi di luar kota Lok Yang? Andai kata mereka itu berani menghadapi para petugas keamanan, apakah mereka tidak takut kepada Hek Leong Li yang kabarnya amat keras dan tidak mengenal ampun terhadap penjahat? Jangan-jangan Hek Leong Li hanya namanya saja yang besar, akan tetapi sesungguhnya hanya seorang pendekar wanita biasa saja. Kalau begitu sungguh sia-sia aku membuang waktu dan tenaga datang ke sini, berbagai dugaan timbul di dalam hati Cian Cian Kun yang sudah bangkit lagi untuk melanjutkan perjalanan. Akan tetapi, kembali dia tertegun karena mendengar suara ribut-ribut di sebelah depan dan seperti tadi, kembali dia melihat belasan orang berlarian menuju ke tempat itu. Dia mengenal beberapa orang di antara belasan orang penyerangnya yang tadi. Timbul kemarahan di hatinya. Orang-orang keparat itu tidak tahu diri, pikirnya. Sekali ini dia tidak akan bersikap lunak lagi. Dia akan memberi hajaran keras, kalau perlu membunuh pemimpin mereka. Maka, dia pun sudah siap berdiri dengan suling di tangan. Yang datang memang orang-orang tadi, akan tetapi di antara mereka nampak dua orang yang berpakaian serbah hitam dan memakai kedok hitam pula. Kedok itu hanya merupakan kain hitam yang menutupi kepala dan hanya ada dua buah lubang untuk melihat, dan lubang hidung untuk bernapas. Tubuh dua orang ini tinggi besar dan keduanya memegang sebatang pedang yang berkilauan saking tajamnya. Begitu tiba di depan Cian Chiang Kun, para perampok itu mengepungnya, akan tetapi tidak menyerang seperti tadi hanya mengepung dalam lingkaran lebar sehingga kudanya juga ikut dikepung. Yang meloncat maju adalah seorang di antara dua orang berpakaian serbah hitam berkedok hitam itu, yang tubuhnya lebih kurus. Begitu meloncat ke depan, orang sudah menggerakkan pedangnya. Sehingga nampak sinar berkelebat dan bunyi berdesing nyaring. Cian Chiang Kun maklum bahwa orang ini liai, terbukti dari gerakan pedangnya yang demikian cepat dan kuat. Dia pun menggerakkan suling bajanya dan menangkis sambil mengerahkan tenaganya untuk membuat pedang itu terpental. Teranggut bunga api berpijar menyilaukan metu dan sekali ini Cian Hui terkejut bukan main. Ketika sulingnya bertemu dengan pedang dia merasa betapa tangan kanannya tergetar hebat dan sulingnya terpental walaupun orang berkedok itu pun berseru kaget dan pedangnya terpental pula. Kiranya mereka memiliki tenaga yang seimbang. Cian Hui memeriksa sulingnya. Tidak rusak dan dia mengangkat muka memandang. Orang itu sudah melintangkan pedang di depan dada. Sebatang pedang yang bentuknya agak melengkung dan hanya tajam sebelah gagangnya panjang. Tiba-tiba orang itu mengeluarkan teriakan melengking panjang dan dia sudah menerjang secepat kilat dengan kera penyerangan pedang yang aneh karena dia memegang gagang pedang itu dengan kedua tangannya. Bukan main cepatnya pedang itu menyambar dan amat kuat karena menggunakan kedua tangan. Ketika Cian Hui cepat meloncat ke samping untuk mengelak, pedang itu membuat gerakan melengkung dan sudah datang lagi menyambar dari arah yang berlawanan dibarengi teriakan lain yang mengguntur. Hem Cian Cian Kun kembali mengelak sambil menggerakan sulingnya menangkis dari samping. Kembali terdengar suara nyaring dan bunga api berpijar. Karena tidak ingin diserang terus-menerus, ketika orang itu untuk ketiga kalinya membuat gerakan melengkung dengan pedangnya sehingga pedang itu kembali menyambar, Cian Hui melompat ke kanan dan tiba-tiba membalikan tubuhnya, membalas dengan serangan sulingnya yang menusuk ke arah metu orang itu. Sepasang metu yang tajam mengintai dari balik kedua lubang. Akan tetapi ternyata orang itu pun dapat bergerak lincah sekali. Dia sudah merendahkan tubuhnya. Namun, suling di tangan Cian Hui sudah melanjutkan serangan dengan memukul ke bawah, ke arah ubun-ubun kepala. Orang itu meloncat ke belakang, lalu membalas dengan serangan pedangnya yang kadang-kadang dipegang dengan satu tangan, kadang-kadang dengan dua tangan itu. Terjadilah perkelahian yang bukan main seru dan dasyatnya. Orang itu memiliki ilmu silat yang aneh, namun harus diakui oleh Cian Hui bahwa lawannya itu pandai sekali. Dia pun segera mengerahkan seluruh tenaganya dan memainkan ilmu silatnya, juga silat pedang yang dimainkan dengan suling. Ilmu silat yang dimainkan Cian Hui adalah ilmu silat keluarga Cian yang turun-temurun, dari aliran utara bercampur dengan aliran pantai timur karena nenek moyangnya berasal dari santung. Ilmu silat keluarga Cian ini mengandalkan kekuatan dan keuletan, memiliki daya pertahanan yang amat kuat walaupun kurang lincah dalam daya penyerangan. Pertandingan itu sungguh amat seru dan setelah lewat lima puluh jurus, tahulah Cian Hui bahwa dirinya berada dalam bahaya. Baru menandingi seorang lawan saja, dia hanya mampu mengimbanginya. Padahal, lawannya ini masih mempunyai seorang kawan yang juga berkedok, dan anak buah mereka ada belasan orang. Akan tetapi, Cian Hui adalah seorang laki-laki sejati yang gagah perkasa dan sama sekali tidak gentar menghadapi bahaya maut. Hanya satu yang ditakuti di dunia ini, ialah melakukan perbuatan sesat. Selama dia berada di pihak yang benar, dia akan membela diri sampai titik darah terakhir. Maka, dia pun tidak mau memikirkan apa-apa lagi kecuali mencurahkan seluruh perhatiannya untuk mengalahkan lawannya yang amat lihai itu. Agaknya, lawannya juga penasaran sekali dan dari gerakannya yang amat ganas, mudah diduga bahwa orang berkedok itu marah bukan main. Serangannya semakin ganas dan semua ditujukan untuk membunuhnya. Tiba-tiba orang berkedok kedua berkata, jangan bunuh dia. Kita membutuhkan dia hidup-hidup. Setelah berkata demikian, orang berkedok kedua yang lebih besar tubuhnya itu sudah terjun ke dalam pertempuran dan diam-diam Cian Hui mengeluh. Orang itu memiliki gerakan yang lebih gesit daripada lawan pertama. Menghadapi desakan kedua pedang yang digerakan secara aneh itu, Cian Hui hanya mampu melindungi dirinya dengan ilmu silatnya yang amat kuat di segi pertahanan. Sulingnya diputar seperti perisai yang melindungi seluruh tubuhnya. Tempel sulingnya tiba-tiba orang kedua itu berseru. Orang pertama menggerakan pedangnya dengan kuat, ditangkis oleh suling Cian Hui. Perwira ini terkejut karena tiba-tiba, ketika sulingnya bertebu pedang, kedua senjata itu saling melekat. Dia mengerahkan tenaga untuk melepaskan suling dari pedang lawan, akan tetapi pada saat itu, tangan kiri orang kedua sudah menyambar tengkutnya. Plak Cian Hui roboh pingsan. Cian Hui merasa bahwa dia menunggang kuda, akan tetapi tidak duduk seperti biasa, melainkan rebah menelungkup dan melintang di atas seekor kuda. Bukan si hitam. Kuda biasa. Dia mencoba menggerakkan kaki tangannya, akan tetapi tidak berhasil dan taulah dia bahwa kaki tangannya terbelanggu dan bahwa tubuhnya menelungkup dan melintang di atas kuda, diikat dengan perut kuda. Dia membuka matanya perlahan, melirik ke kanan-kiri dan dia pun teringat. Dia telah menjadi seorang tawanan. Mereka itu kini menunggang kuda semua, melalui hutan dan dia berada di tengah-tengah. Nampak pula olehnya dua orang berpakaian hitam dan berkedok, juga menunggang kuda berada di depan. Seorang di antara mereka menuntun si hitam. Diam-diam Cian Hui merasa lega. Tentu tidak ada yang dapat menunggangi si hitam dan mungkin sudah ada tadi yang terbanting jatuh ketika mencoba untuk menunggang si hitam. Dan si hitam kini mau dituntun karena melihat dia berada pula di situ. Dan dia merasa semakin lega. Dia tidak dibunuh. Berarti ada harapan. Selagi masih hidup, dia tidak akan pernah putus asa. Kalau mereka menawannya, berarti mereka menghendaki dia hidup dan teringatlah dia tadi akan ucapan mereka. Kata-kata mereka terdengar asing walaupun mereka memergunakan bahasa daerah Lok Yang. Seorang di antara mereka, yang lebih besar tubuhnya, melarang kawannya membunuhnya karena mereka membutuhkan dia hidup-hidup. Untuk apa? Sukar menduganya karena dia tidak mengenal siapa mereka. Bersabarlah engkau, katanya kepada dirinya sendiri. Nanti engkau tentu akan tahu. Dia mencoba tali-tali yang membelanggu kaki tangannya. Amat kuat. Tidak ada harapan untuk meloloskan diri sekarang. Lebih baik mengasuh, menghimpun tenaga baru karena dia merasa lelah sekali. Dia lalu membiarkan dirinya lemas dan memejamkan kembali matanya. Dia teringat akan tugasnya menuju ke Lok Yang. Mencari He Klyong Lee. Dia belum pernah mengenal pendekar wanita itu, akan tetapi dia sudah mencatat tentang He Klyong Lee. Menurut keterangan yang diperolehnya, He Klyong Lee seorang wanita yang cantik dan masih muda. Usianya sekitar 25 tahun. Menurut keterangan yang diperolehnya, He Klyong Lee bersama seorang rekannya yang juga amat terkenal bernama atau berjuluk Peklyongeng, pendekar naga putih, sudah membuat nama besar dengan membasmi banyak sekali penjahat terkenal. Di antara para penjahat itu terdapat datuk-datuk sesat yang sakti, yaitu He Sim Lomo, iblis tua berhati hitam, dan Xiao Bin Chiu Kwei, setan arak muka tertawa, dua orang di antara Kiyo Lomo, sembilan iblis tua. Sungguh sukar dipercaya bahwa seorang wanita muda berusia 25 tahun seperti He Klyong Lee, nona naga hitam, bersama Peklyongeng yang usianya hanya beberapa tahun lebih tua, telah berhasil membasmi dan membunuh dua orang di antara Kiyo Lomo yang kabarnya memiliki kesaktian yang luar biasa. Untuk menenangkan hati dan melewatkan waktu, Tian Hui melanjutkan lamunannya mengingat-ingat tentang He Klyong Lee seperti yang didengarnya dari keterangan mereka yang pernah mendengar tentang wanita perkasa itu. Keterangan itu tidak menggambarkan wajah He Klyong Lee secara terperinci, hanya mengatakan bahwa wanita itu cantik. Tinggalnya di dalam kota Lok yang di sebelah barat. Rumahnya besar dan indah, dan pekarangannya luas. Ada kolam ikan di depan rumah itu, dengan teratai dan di tengah kolam terdapat sebuah harca seorang putri cantik menunggang seekor angsa. Hanya itulah yang dia ketahui tentang He Klyong Lee yang kabarnya bernama Lee Kim Chu. Ada lagi berita yang dia dapat mengenai wanita perkasa itu. Bahwa He Klyong Lee Lee Kim Chu dahulunya adalah putri seorang bangsawan tinggi di Lok Yang, seorang bangsawan yang kabarnya melakukan korupsi karena gila judi sehingga masuk penjara dan tewas di dalam penjara. Betapa Lee Kim Chu, ketika itu masih seorang gadis berusia 16 tahun, menjadi selir pangeran Cho An Siu Ong, seorang pangeran keluarga kaisar yang berkedudukan di Lok Yang. Kemudian, tidak jelas bagaimana beritanya karena tidak ada yang tahu, tiba-tiba saja gadis itu sudah tidak menjadi selir pangeran Cho An Siu Ong lagi dan tahu-tahu telah muncul sebagai seorang wanita sakti pembasmi kejahatan. Tian Chiang Kun, menghentikan lamunannya karena mereka telah berhenti. Ketika dia membuka mata, dia melihat bahwa rombongan itu berhenti di depan sebuah bangunan kuno, bekas kuil yang sudah tidak dipergunakan lagi, yang berada di dalam hutan. Turunkan dia dan bawa ke kamar ruangan belakang kata si kedok hitam yang kurus. Dua orang anggauta perampok segera menyeret tubuh Tian Hui turun dari atas punggung kuda. Begitu dia diturunkan dan berdiri dengan kaki tangan terbelanggut, terdengar ringkik kuda dan si hitam sudah melepaskan diri dan lari menghampiri Tian Hui, mencium-cium majikannya itu sambil meringkik-ringkik. Dua orang anggauta perampok cepat menghampiri dan mereka mencoba untuk memegang kendali kuda, akan tetapi sambil meringkik marah, si hitam membalik dan menyepak mereka sampai tubuh kedua orang itu terlempar beberapa meter jauhnya, terbanting ke atas tanah dan mengaduh-aduh karena tulang iga mereka ada yang patah. Tian Hui tersenyum senang, akan tetapi lebih banyak perampok datang dan mereka mencabut senjata. Penangkan kuda itu, kalau tidak akan kami bunuh tiba-tiba si kedok hitam yang besar berkata kepada Tian Hui. Tian Chiang kun khawatir kalau sampai kudanya dibunuh, maka dia pun mengeluarkan suara bersiul panjang yang tadinya tinggi lalu menurun. Itulah isyarat bagi si hitam untuk menjadi tenang, dan kuda itu pun tidak meringkik lagi, mengibas-ngibaskan ekornya dan tidak membantah atau merontah ketika seorang anggauta perampok memegang kendali dan menuntunya. Pada saat itu, nampak berkelebat bayangan orang dan tahu-tahu di situ telah berdiri dua orang wanita yang usianya sekitar 30 tahun, yang seorang berpakaian serba hijau dan orang kedua berpakaian warna kuning. Mereka itu cantik manis dan keduanya membawa keranjang kecil yang berisi beberapa macam daun obat. Di punggung mereka tergantung sebatang pedang. Hei, apa yang telah terjadi di sini tanya si baju hijau yang mempunyai tahil alat kecil di dahinya. Kenapa orang ini dibelenggu? Kalian ini siapa tanya yang berpakaian kuning, yang hidungnya mancung? Melihat munculnya dua orang wanita yang cantik itu, para anggauta perampok saling pandang dan mereka menyeringai. Haha, dua ekor kelinci datang menyerahkan diri kepada kita yang memang sedang kelaparan. Tangkap mereka dan malam ini kita berpesta. Aduh manisnya. Siapa yang lebih dulu menangkapnya, dia yang berhak mendapat bagian pertama. Bermacam-macam ucapan mereka yang nadanya menggoda, kurang ajar dan bahkan cabul. Ada pun dua orang berkedok hitam itu hanya diam saja, memandang dari samping. Dua orang wanita itu mengerutkan alisnya, dan mati mereka yang jeli mengeluarkan sinar marah. Enci, mereka ini tentu penjahat-penjahat yang pantas dibasmi. Mari kita hajar mereka bentak si baju kuning. Akan tetapi, belasan perampok kasar itu, yang sudah terbiasa melakukan perbuatan maksiat dan jahat, memandang kepada kepala mereka, yaitu perampok yang berwok. Ketika kepala perampok ini pun hanya menyeringai saja, mereka menjadi berani dan beramai-ramai. Belasan orang itu mengepung dua orang wanita itu, seperti segerombolan serigala mengepung dua ekor domba muda yang lunak dagingnya. Akan tetapi, dua orang wanita itu sama sekali bukan dua ekor domba muda yang lunak dagingnya, melainkan dua ekor harimau muda yang ganas. Begitu keduanya bergerak, nampak bayangan hijau dan kuning berkelebatan dan pada saat itu, belasan pasang tangan dengan rakus hendak menerkam. Begitu dua orang wanita itu menampar dan menendang, para perampok itu mengadu-adu dan tubuh mereka berpelantingan. Terkejutlah si berwok melihat betapa belasan orang anak buahnya jatuh bangun dijadikan bulan-bulan tamparan dan tendangan kedua orang wanita itu. Dia menggereng dan dengan golok besarnya dia pun maju menerjang. Akan tetapi, dia disambut oleh wanita baju hijau yang sudah mencabut pedang dari punggungnya, terjadilah perkelahian yang seru antara si berwok dan si baju hijau, sedangkan si baju kuning masih mengamuk dikeroyok oleh para perampok. Diam-diam Cian Hui menjadi kagum. Dua orang wanita yang manis-manis dan kelihatan halus itu, yang tadinya membawa keranjang memetik daun obat, ternyata dapat bergerak tangkas dan ilmu silat mereka lihat juga. Nona-nona, hati-hati, si kedok hitam itu lihat sekali teriaknya ketika melihat betapa dua orang berkedok itu melangkah maju. Kalian mundur semua bentak si kedok hitam yang bertubuh kurus. Para perampok, juga kepala perampok berwok, berloncatan mundur dan kini dua orang bertopeng hitam itu menerjang maju dengan tangan kosong. Si baju kuning menangkis pukulan si kedok hitam dan ia mengeluh sambil terhuyung ke belakang. Dengan marah ia mencabut pedangnya pula dan kini dua orang wanita itu dengan pedang mereka menyerang dua orang berkedok hitam itu dengan ganas. Dua orang berkedok itu pun sudah mengeluarkan senjata mereka, pedang yang agak melengkung dan bergagang panjang dan lewat belasan jurus saja, tahulah Chin Chiang Kun bahwa dua orang gadis itu akan kalah. Mereka sudah repot dan main mundur, hanya mampu mengelak dan menangkis saja. Melihat ini, Chin Hui merasa khawatir bukan main. Dua orang wanita itu jelas hendak menolong dirinya, maka kalau sampai mereka itu roboh tewas atau terluka, apalagi kalau sampai terjatuh ke tangan serigala-serigala buas itu yang akan menerkam dan merobek-robek daging mereka yang lunak, dia akan selalu merasa menyesal karena dialah yang menjadi penyebabnya. Hei, dua orang sobat berkedok teriaknya lantang. Tidak malukah kalian menyerang dua orang gadis yang sama sekali tidak bersalah? Mereka tidak ada hubungan sedikit pun dengan aku. Kalau memang kalian gagah, jangan serang mereka dan hayo lepaskan aku, biar kita bertanding sampai seribu jurus lagi. Biarpun kedua tangan dan kakinya dibelenggu, namun Cian Chiangkun masih dapat menggenjotkan tubuhnya ke atas dan tubuh itu pun melompat tinggi ke arah dua orang berkedok dan dari atas, tubuhnya menubruk ke arah mereka dengan kedua kaki yang terbelenggu lebih dahulu. Dia pun berseru. Nona-nona, larilah kalian. Dua orang berkedok itu terkejut bukan main. Tak disangkanya bahwa Cian Hui yang sudah terbelenggu itu masih mampu melakukan penyerangan kepada mereka. Namun, tentu saja serangan itu tidak ada artinya dan mereka cepat melompat ke samping dan begitu tubuh Cian Chiangkun turun, mereka menendang dan Cian Hui roboh terjungkal, lalu ditangkap oleh beberapa orang anak buah perampok yang menyeretnya ke dalam bangunan bekas kubil itu. Akan tetapi, kesempatan itu dipergunakan oleh dua wanita tadi untuk berloncat tandun melarikan dini. Dua orang berkedok hitam mencoba untuk melakukan pengejaran, akan tetapi mereka merasa heran sekali melihat betapa lincahnya dua orang gadis itu bergerak di dalam hutan itu, seolah-olah mereka sudah hafal benar akan keadaan pohon-pohon dan semak-semak di situ. Sebentar saja kedua Nona itu sudah lenyap. Dua orang berkedok hitam, tidak berani mengejar terus. Mereka kurang begitu hafal akan keadaan di hutan itu dan mereka maklum bahwa mencari musuh di tempat yang demikian penuh semak belukar, amat berbahaya. Maka, mereka pun kembali ke kubil tua dan membiarkan dua orang gadis itu lolos. Rumah di sudut barat kota Lok yang itu masih baru. Mungil dan indah bentuknya, memiliki pekarangan yang luas di bagian depan dan juga taman indah di sebelah kiri dan belakang. Kolam ikan penuh bunga teratai di pekarangan depan itu pun idah sekali. Arka putri cantik menunggang angsa amat halus pahatannya, dengan sikap manja putri itu merangkul leher angsa yang panjang seperti membelai seorang kekasih. Di sekeliling kolam tumbuh bunga-bunga mawar beraneka warna, sehingga keharuman semerbak, menyagarkan hawa di pekarangan itu. Beberapa buah bangku bercat merah hijau dan biru yang mungil berada di bawah pohon-pohon yang rindang. Sungguh pekarangan itu membuat orang akan merasa betah berada di tempat itu. Rumah itu agaknya baru dipugar dan diperbaiki, catnya masih baru. Temboknya berwarna putih bersih. Jendela dan pintunya dicat berwarna hijau muda dengan garis-garis merah. Manis sekali, akan tetapi juga menimbulkan kesan anggun. Dan melihat bentuk atapnya yang nampak dari luar, rumah itu tentu amat luas di sebelah dalamnya. Batas pekarangan rumah itu dengan para tetangga dikelilingi panar tembok yang tingginya tidak kurang dari 2 meter dan di atas temboknya dipasangi ujung tombak-tombak meruncing yang dicat merah. Semua penghuni kota Lok Yang, tua muda, laki perampuan, tahu belaka bahwa rumah yang indah ini adalah tempat tinggal Liong Li, nona naga, atau yang mereka semua sebut dengan Li Hiap, pendekar wanita, saja. Semua orang menghormatinya dan mengaguminya, juga para pejahat karena wanita perkasa itu dikenal sebagai seorang pembasmi kejahatan yang gigih. Pengaruh Liong Li terhadap para penjahat lebih besar daripada pengaruh pasukan keamanan. Tidak ada penjahat yang berani mencoba-coba untuk mendatangkan kekacauan di Lok Yang hanya takut kalau sampai bentrok dengan Liong Li. Dan wanita itu tinggal di situ bersama 9 orang wanita lain yang menjadi anak buahnya, pelayannya, juga pembantunya. 9 orang wanita itu rata-rata memiliki ilmu silat yang lihai karena mereka digembleng sendiri oleh Liong Li. Mereka pun semuanya manis-manis, berusia antara 30 tahunan dan mereka ini mudah dikenal karena mereka selalu mengenakan baju cerah berkembang dengan warna-warna menyolok. Ada yang merah, hijau, kuning, biru dan sebagainya, tidak ada yang sama sehingga kalau gadis-gadis itu berada di pekarangan depan rumah melaksanakan pekerjaan membersihkan arca, kolam atau menyapu pekarangan, mereka itu seperti kembang-kembang besar beraneka warna menambah semarak pekarangan itu. Akan tetapi pada siang hari itu, setelah dari luar nampak masuk dua orang di antara mereka yang berpakaian hijau dan kuning, terdengar bunyi kelinting nyaring dari dalam dan semua pembantu yang sedang bekerja, baik yang sibuk di dapur, di taman belakang atau di pekarangan, segera memasuki rumah. Suara keleningan nyaring merdu itu adalah tanda bahwa mereka dipanggil menghadap nona mereka karena ada urusan yang amat penting. Mereka berada di sebelah dalam rumah, di ruangan belakang yang luas. Ruangan ini luas sekali dan tidak terdapat banyak perabot rumah, kecuali belasan buah bangku kecil di sudut di mana mereka kini berkumpul. Dan di dekat bangku-bangku itu terdapat pula sebuah rak berisi segala macam senjata. Lantainya bersih, temboknya bersih dan hawanya cukup karena ruangan ini mempunyai banyak jendela yang dibiarkan terbuka, jendela yang menembus pada taman di belakang rumah. Bahkan bau semerbak harum bunga memasuki ruangan. Sebuah lian butia, ruangan latihan silat, yang amat baik. Bukan hanya merupakan ruangan latihan silat, juga tempat ini dipergunakan oleh nona majikan mereka untuk mengadakan rapat dengan mereka apabila terjadi perkara penting. Sebelum mereka berkumpul di situ, tidak lupa mereka tadi menutup semua pintu luar dan samping dan belakang sehingga tidak akan ada orang luar yang dapat masuk mencuri dengar apa yang mereka percakapkan di dalam ruangan berlatih silat itu. Padahal, mereka tidak pernah merasa khawatir akan ada orang luar berani masuk tanpa izin karena rumah itu dipasangi banyak perangkap dan tanda-tanda yang akan memberi tahu kepada mereka apabila ada orang asing masuk. Banyak alat rahasia dipasang nona mereka. Salah injak lantai saja akan menimbulkan bunyi kelenengan. Menyangkut sehelai benang halus dengan kaki saja akan menimbulkan bunyi bel dan sebagainya. Belum lagi perangkap yang akan membuat orang asing terjeblos ke dalam lubang di bawah tanah dan banyak macam lagi. He Liyong L. Ili Kim Chu memang baru saja memugar dan memperbaiki rumah tempat tinggalnya. Ia kini menjadi seorang kaya raya. Setahun yang lalu, bersama Pek Liyongeng Tan Chin Hei, rekannya, ia telah berhasil mendapatkan harta karun yang tak dapat dinilai berapa besarnya, dan setelah membagi harta karun itu dengan Pek Liyongeng, ia menjadi seorang yang kaya raya. Mungkin kekayaannya tidak kalah dibandingkan dengan hartawan atau bangsawan terkaya di Liyongeng. Ia lalu memperbaiki rumahnya, dan kini di dalam rumah itu bagaikan istana saja, dengan perabot rumah yang serba idah dan mahal. Ketika para gadis pembantunya yang oleh penduduk klok yang disebut sebagai HWAI Kinyo, sembilan nona baju kembang, berlarian datang memasuki ruangan latihan silat itu, He Liyong Lili Kim Chu atau disingkat Liyong Li, nona naga, sudah berada di situ, duduk di atas sebuah kursi gading yang indah sedangkan dua orang di antara para pembantunya, yaitu yang berpakaian kuning dan hijau sudah duduk di atas bangku, di depannya. Wajah mereka nampak serius, membuat mereka yang berdatangan merasa tegang. Setelah sembilan orang pembantunya berkumpul dan duduk di depannya dengan jajaran rapi, tenang dan penuh perhatian, Liyong Li berkata dengan lirih namun jelas. Aku memanggil kalian untuk mendengarkan pengalaman Enci Kuning dan Enci Hijau, ia menoleh kepada dua orang pembantu itu, kalian ceritakan kembali apa yang telah kau alami tadi. Liyong Li selalu menyebut Enci, kakak perempuan, kepada sembilan orang pembantunya, dengan menyebutkan warna pakaian mereka, dan sebaliknya, para pembantu itu menyebutnya Lih Yap, pendekar wanita. Dua orang pembantu itu lalu menceritakan pengalaman mereka ketika mereka bertugas mencari daun-daun obat yang dibutuhkan ona mereka ke Bukit Kuil. Bukit itu disebut Bukit Kuil karena ada kuilnya yang kuno dan sudah tidak dipergunakan lagi itu. Di bukit itu memang terdapat banyak tumbuh-tumbuhan obat dan kedua orang wanita ini sudah hafal akan keadaan di dalam hutan di bukit itu karena seringnya mereka ditugaskan mencari daun dan akar obat. Semua pembantu mendengarkan dengan asik, dan Liyong Li sendiri, walaupun tadi telah menerima laporan, kini mendengarkan lagi penuh perhatian dan ia duduk di atas kursi gading itu sambil termenung. Bukan main cantiknya ketika ia duduk seperti itu. Pakaiannya, yang terbuat dari sutra hitam itu membuat kulit muka, leher dan tangannya nampak putih dan halus mulus, lebih putih daripada warna gading kursi yang didudukinya. Wajahnya yang bulat telur dengan dagu meruncing itu nampak cerah. Mulut yang kecil dengan bibir merah yang selalu basah itu tak pernah ditinggalkan bayangan senyum. Lesung pipinya mudah muncul, dan tahil alat kecil di bawah mati kiri menjadi pemanis. Seorang wanita berusia 25 tahun yang mungil, cantik jelita dan manis. Apalagi melihat tubuh yang padat berisi itu, dengan lekuk lengkung yang sempurna, menggairahkan dan penuh kewanitaan yang hangat. Sukar membayangkan betapa di bawah kulit halus, di dalam tubuh yang menggairahkan itu tersembunyi kekuatan dasyat dan ilmu silat yang maut. Rambutnya digelung tinggi, dihias tusuk konde perak berbentuk seekor naga kecil di atas bunga teratai. Walaupun ia kaya raya, namun Leong Lee tidak suka mengenakan perhiasan emas permata yang serba mahal. Bahkan hiasan rambutnya itu dari perak dan satu-satunya perhiasan yang terhitung mahal hanya sebuah gelang batu kemala hijau yang dipakai di lengan kirinya. Setelah si baju hijau dan baju kuning selesai menceritakan pengalaman mereka, tujuh orang pembantu lain mengerutkan alis. Mereka kelihatan penasaran mendengar betapa dua orang kawan mereka dikalahkan orang. Wanita baju ungu yang merupakan pembantu tertua, segera berkata kepada Leong Lee dengan penuh semangat. Li hiap, biarkan kami beramai pergi ke bukit kuil dan menghajar kawanan perampok itu. Kawan-kawannya mengangguk membenarkan. Ingin mereka menebus kekalahan dua orang kawan mereka. Akan tetapi Leong Lee menggeleng kepalanya. Aku memanggil kalian agar kalian tahu duduknya perkara. Akan tetapi, bukan kewajiban kalian untuk menghadapi perkara ini, melainkan akanku hadapi sendiri. Ada dua hal amat menarik hatiku, yaitu adanya dua orang berkedok hitam itu, dan pria yang menjadi tawanan itu. Kalau dua orang itu berkedok hitam, itu berarti bahwa mereka hendak menyembunyikan keadaan diri mereka, dan jelas bahwa mereka bukanlah perampok-perampok biasa. Tentu ada hal lain tersembunyi, ada rahasia dibalik semua. Apalagi kalau diingat betapa mereka itu dalam belasan jurus sudah mampu mendesak Wang Chi, Enci Kuning, dan Ching Chi, Enci Hijau. Ingin aku membuka kedok mereka dan mengetahui siapa mereka dan apa maksudnya mereka bersikap penuh rahasia itu. Dan kedua adalah tawanan itu. Agaknya dia seorang pendekari yang baik budi dan gagah perkasa. Bagaimana Li Hiap dapat menduga demikian tanya si baju ungu, juga yang lain ingin tahu karena mereka semua sudah mengenal nona mereka yang selain lihai sekali ilmu silatnya, juga amat cerdik. Hmm, mudah saja. Dia sudah menjadi tawanan dan dibelenggu kaki tangannya, namun dia masih berani melawan, itu tandanya dia gagah perkasa. Dia mencoba untuk menyelamatkan Enci Hijau dan Enci Kuning dan menganjurkan mereka cepat melarikan diri, ini menunjukkan bahwa dia seorang pendekari yang baik hati. Tentu dia merasa bahwa kalau sampai kedua Enci tertawan musuh atau tewas, maka hal itu disebabkan karena kedua Enci berusaha menolongnya. Tentu hal itu akan mendatangkan perasaan tidak enak di hati seorang pendekar. Karena itu, selain ingin tahu siapa adanya dua orang berkedok hitam itu, aku pun ingin tahu siapa adanya pria gagah perkasa itu. Nah, kalian jagalah rumah baik-baik. Kalau ada tamu mencariku, katakan bahwa sore nanti atau malam nanti aku tentu sudah pulang. Nah, persiapkan air untuk mandi, beri wangi-wangian. Aku ingin badanku sejuk dan segar dalam menghadapi kemungkinan bahaya. Kurang lebih satu jam kemudian, Leong Lee sudah keluar dari rumahnya, mengenakan pakaian serbah hitam dari sutra halus. Kulit muka, leher dan tangannya nampak segar kemerahan karena baru saja digosok dengan kuat ketika ia mandi. Wanita ini hampir tidak pernah mempergunakan berda atau pemerah pipi dan bibir. Memang tidak perlu, kecuali kalau dalam suatu peristiwa penting, misalnya kalau ia diundang ke dalam pesta keluarga bangsawan di Lok Yang dan sebagainya. Dalam keadaan biasa, ia tidak pernah menggunakan bedak dan gincu. Kulit mukanya sudah cukup putih mulus dan segar kemerahan. Kedua pipinya yang baru digosoknya ketika mandi tadi nampak kemerahan seperti buah delima masak, sepasang bibirnya juga sudah merah basah tanpa gincu. Ia mengenakan baju yang agak longgar dan panjang sehingga pedang hei leong kiam yang tergantung tinggi di pinggangnya itu tidak terlalu menyolok. Sepatunya juga berwarna hitam karena pakaian yang serbah hitam ditambah rambutnya yang juga amat hitam itu, maka perhiasan rambut terbuat dari perak itu kelihatan amat menyolok, juga kulitnya nampak putih mulus. Begitu keluar dari rumahnya, tiada hentinya leong li harus mengangguk dan tersenyum untuk membalas tegur sapa dan penghormatan orang kepadanya yang mereka lakukan dengan pandang matuh hormat dan kagum. Ia lalu mengambil jalan kecil yang sunyi agar jangan banyak terganggu, dan setelah berada di luar kota Lok Yang, ia lalu cepat menuju ke bukit kuil yang nampak dari situ. Tak lama kemudian ia sudah mendaki bukit itu dan ketika tiba di tepi hutan, ia meraih ranting pohon dan mengambil sebatang ranting sebesar lengannya dan panjangnya kurang lebih 1 meter, lalu mempergunakan ranting kayu basah ini sebagai tongkat. Ia sudah mengenal baik bukit ini dan tahu di mana adanya kuil tua itu. Bahkan ia melalui jalan setapak yang hanya dikenal oleh orang yang sudah biasa melaluinya, jalan yang sukar akan tetapi jauh lebih dekat daripada kalau melalui jalan biasa yang lebar. Sementara itu, Cian Hui atau Cian Cian Kun dimasukkan ke dalam sebuah ruangan di belakang kuil tua. Ruangan itu kotor penuh dibu dan sarang laba-laba. Dia duduk di atas lantai. Kedua lengannya dibelenggu ke belakang pinggulnya, dan kedua kakinya dibelenggu pula dengan rantai sehingga kedua kaki itu hanya dapat direnggangkan selebar 1 meter saja. Dia dapat berjalan, akan tetapi gerakannya amat terbatas karena kedua tangan diikat ke belakang. Dia tidak tahu apa yang akan menimpa dirinya. Ketika dia melihat bahwa dua orang wanita manis ini dapat lolos dari ancaman bahaya, Cian Hui merasa girang bukan main. Dia hanya dibiarkan duduk di dalam ruangan itu, tidak diganggu dan para perampok itu hanya berjaga di luar ruangan, siap dengan senjata mereka. Dua orang berkedok itu setelah melihat dia berada di ruangan itu, lalu berkata kepada para perampok agar dia dijaga baik-baik jangan sampai lari. Kalau dia mengamuk lagi, kalian bunuh saja dia kata si kedok hitam yang kurus, kemudian keduanya pergi dan sampai 3 jam lamanya tidak pernah muncul. Pernah dia bertanya kepada para perampok yang berjaga di luar dan pertanyaan itu dia tujukan kepada si kepala perampok yang bermuka bro. Hai, bro. Kalian sudah mengambil kudaku, kenapa aku masih ditahan di sini? Apa yang hendak kalian lakukan dengan aku? Dengan wajah geram si berwok itu menjawab. Jangan banyak mulut kau. Atau kau ingin kami mengebukimu seperti anjing sehingga engkau tidak mampu mengeluarkan suara lagi? Tian Hui tertawa bergelak, suara ketawanya menembus keluar dari kudil itu. Hahaha. Kalian ini perampok-perampok busuk, penjahat-penjahat kecil yang berlagak besar. Aku tahu bahwa kalian ini adalah antek-antek saja dari dua orang berkedok hitam tadi. Engkau tidak akan berani mengganggu ku tanpa si kedok hitam, bro. Karena itu katakan saja, siapa mereka dan apa yang mereka kehendaki dariku. Kalau engkau mengaku, kelak kalau aku dapat menundukan mereka, tentu akanku pertimbangkan dosamu. Manusia sombong. Engkau sudah seperti anjing di rantai, tinggal kita angkat tangan bunuh saja, dan engkau masih banyak lagak. Hayo kalau memang engkau berani, berontaklah. Cobalah engkau mengamuk, hem, aku akan senang sekali mencabik-cabik perutmu agar ususmu berantakan. Si berwok marah sekali. Akan tetapi yang ditantangnya hanya tertawa bergelak. Pada saat itu terdengar derap kaki kuda di luar. To'ako, kenapa harus melayani orang sombong ini? Lebih baik lagi kalau to'ako mencoba lagi menunggangi kuda setan hitam itu sampai berhasil. Lihat, ia sudah mulai kelaparan dan lari memutari pohon dengan tidak sabar. Tianhui diam-diam merasa sedih. Kudanya akan dipaksa untuk menjadi kuda tunggangan si berwok ini, dan untuk mencinakan kuda itu, mereka menggunakan cara membuat kuda itu kelaparan. Hem, aku harus membuat perhitungan untuk itu, pikirnya. Si berwok lalu keluar dari tempat penjagaan di depan ruangan itu. Dan Tianhui bersiul. Siulnya seperti siul iseng saja, akan tetapi diam-diam dia memberi isyarat kepada kudanya yang berada di luar kuil. Kuda itu peka sekali terhadap suara siulnya dan kalau mendengar siulnya itu, kuda itu tentu akan menjadi tenang. Dan memang perhitungannya itu tepat. Kuda hitam itu tadinya dicancang pada sebatang pohon dan ia selalu gelisah. Bahkan karena merasa lapar, kuda itu berlarian mengelilingi pohon dan mencoba untuk membuat putus kendali yang mengikatnya. Akan tetapi, begitu si berwok muncul dan ia mendengar suara siulan itu. Kuda hitam berhenti berlari dan ia menjadi tenang dan jinak. Bahkan ketika kepala perampok itu mendekatinya dan mengelus lehernya, ia dam saja. Nah, kuda yang baik, engkau jinaklah dan menjadi kuda tungganganku. Nanti ku beri rumput yang paling enak kata si berwok, perlahan-lahan melepaskan ikatan kuda itu dari pohon. Melihat betapa kuda itu tetap jinak, si berwok mengira bahwa kuda itu memang betul sudah dapat ditundukan dan dijinakan dengan membiarkan ia kelaparan. Maka dengan girang dia pun melompat ke atas punggung kuda. Disuruhnya kuda itu berjalan, dan semua ini diturut dengan taat oleh kuda hitam. Si berwok menjadi semakin gerang dan bangga. Hahaha, aku sudah berhasil menjinakannya. Hahaha dia tertawa-tawa dan berteriak-teriak, lalu dia menarik kendali kudanya dan si kuda hitam pun lari ke depan. Akan tetapi tiba-tiba saja, telinga kuda itu bergerak-gerak dan pendengarannya yang peka telah menerima isyarat melalui siulan majikannya. Dia lalu tiba-tiba membalik sehingga mengejutkan si berwok. Eh, kenapa kembali dia mencoba untuk menarik kendali akan tetapi tetap saja kuda itu tidak menurut dan berlari seperti kemasukan setan menuju ke kuil. Akhirnya si berwok membiarkan saja, hanya memegang kendali dengan kuat dan menjepit perut kuda dengan kedua pahanya agar jangan sampai dia terpental jatuh. Kuda hitam itu berlari terus dan setelah tiba di depan kuil, kepala perampok mencoba untuk menarik kendali agar kuda itu berhenti berlari. Akan tetapi, kuda itu tidak berhenti, bahkan memasuki pekarangan kuil, terus melompat dan masuk ke dalam pintu kuil yang lebar dan tidak berdaun pintu lagi itu. Tentu saja si berwok menjadi heran dan juga mulai takut, akan tetapi kuda itu berlari terus menuju ke arah suara siulan yang memanggilnya. Dia berlari melalui lorong, menerjang sebuah meja tua, melompati segala penghalang dan memasuki ruangan belakang. Setelah tiba di depan kamar di mana Cian Hui ditawan, barulah dia berhenti, mendengus-dengus. Cian Hui terus bersiul dan kuda itu tiba-tiba meringkik-ringkik, mengangkat kedua kaki depan, menggoyang-goyang tubuhnya. Tentu saja si berwok yang berada di punggungnya terguncang-guncang, akan tetapi kepala perampok ini juga seorang ahli menunggang kuda. Dia masih dapat duduk terus di punggung kuda, mencengkeram bulu tengkuk kuda itu dan menempel terus seperti seekor lintah. Anak buahnya yang melihat kuda itu mengamuk, pergi menjauh akan tetapi mereka memberi semangat kepada kepala rampok itu untuk terus bertahan dan agar jangan sampai terlempar dan terbanting. Kuda itu terus meloncat-loncat seperti kemasukan setan, punggungnya dilengkungkan dan akhirnya dia pun merebahkan diri ke samping. Melihat ini, si berwok terkejut sekali. Kalau kuda itu bergulingan, tentu dia akan terhimpit dan mampus. Maka, ketika kuda itu merebahkan diri, dia pun meloncat turun. Begitu meloncat turun, kuda hitam itu menyepak dengan kaki belakangnya. Buk pinggul dan pahasi berwok kena di sepak. Tubuhnya terlempar dan terbanting pada dinding dan dia pun roboh dan mengaduh-aduh, Kepalanya pening, pinggulnya seperti remuk rasanya, seluruh tubuh, seperti memar dan semua tulang seperti patah-patah. Kuda setan. Kuda terkutuk dia memaki-maki. Dan Cian Hui tertawa bergelak. Setelah Cian Hui berhenti bersiul, kuda itu pun menjadi tenang dan jinak kembali. Pada saat itu, di luar terdengar bunyi roda kereta. Si berwok yang agaknya baru tahu bahwa dia dipermainkan oleh tawanannya dan hendak marah, menunda kemarahannya dan dia pun bangkit menyambut. Muncullah dua orang berkedok hitam itu. Keretanya sudah siap. Bawalah dia dan lakukan seperti yang telah kami perintahkan kata yang bertubuh besar kepada kepala perampok yang mengangguk. Bagaimana dengan kuda iblis itu tanya si berwok kepada dua orang berkedok hitam. Tinggalkan di sini, biar kami yang urus. Nah, berangkatlah dan hati-hati jangan sampai dia lolos. Si berwok lalu masuk ke dalam kamar, memegang lengan Cian Hui dan menariknya bangkit berdiri. Cian Hui bersikap tenang, akan tetapi dia memandang kepada dua orang berkedok hitam itu. Sobat, sungguh aku tidak mengerti apa yang kau kehendaki ini. Mengapa kalian bersikap pengecut, tidak memperkenalkan diri? Dan kalau memang aku ini musuhmu, mengapa tidak kau bunuh saja aku? Bukalah kedok kalian dan perkenalkan dirimu kepada aku. Akan tetapi, dua orang berkedok hitam itu hanya memberi isyarat kepada kepala perampok itu. Hayo berangkat, jangan banyak cerwet kau bentak kepala perampok dan bersama belasan orang anak buahnya, dia menyeret Cian Hui yang tidak berdaya itu keluar dari dalam kuil. Ketika tiba di luar kuil, Cian Hui melihat sebuah kereta dengan dua ekor kuda siap di situ, sebuah kereta yang tidak besar dan yang tertutup. Matahari telah naik tinggi dan udara cerah sekali. Cian Hui bersikap tenang. Kalau dia dibawa pergi dari tempat ini, dengan kereta, berarti masih banyak kesempatan baginya untuk mencoba meloloskan diri dari cengkeraman mereka. Kalau berada di tempat sepi seperti ini, tentu saja tidak mungkin dia lolos, walaupun dia dapat memerintahkan kuda hitam untuk membantunya. Terdapat bahaya kuda yang disayanginya itu akan terbunuh dan dia pun tidak akan mampu meloloskan diri dengan kaki dan tangan terbelenggu seperti itu. Akan tetapi kalau kereta ini melewati tempat ramai, dan kemungkinan ini besar sekali, dia tentu akan dapat melompat keluar dan mengerontak. Tentu hal ini akan menarik perhatian orang-orang dan dia mendapat kesempatan untuk diselamatkan. Si berwok melangkah lebar ke arah kereta sambil menarik lengan Cian Hui, kemudian membentak. Nah, masuklah, atau engkau lebih suka diseret masuk seperti seekor babi. Dia menyingkap tirai kereta dan membuka pintunya dan, tiba-tiba dia terbelalak, karena di dalam kereta itu nampak duduk seorang wanita yang cantik sekali, seorang wanita yang berpakaian serbah hitam dan yang tersenyum. Koma eh, Dewi, eh, babi, ah, cantiknya, manisnya, ah, siapakah engkau dan bagaimana kepala rambok berwok situ menjadi gagap dan salah tingkah karena dia sudah terpesona melihat wanita berpakaian serbah hitam itu. Memang seorang yang mempesonakan. Bukan hanya cantik jelita dan manis sekali, wajahnya nampak putih kemerahan dan mulus karena pakaiannya yang terbuat dari sutra hitam itu, akan tetapi juga wajah itu demikian segar dan cerah, senyumnya memikat dan seluruh ruangan kereta berbau harum seolah wanita itu setangkai bunga mawar yang sedang mekar dengan indahnya. Bibir yang merah basah itu mereka dalam senyum yang manis sekali, dan sebatang ranting yang dipegangnya, ditodongkannya ke arah hidung si berwok. Engkau lah babinya. Babi berwok. Apa, apa kau bilang si berwok tergagat karena dia masih terpesona, juga terkejut karena tidak menduga akan melihat seorang wanita secantik bidadari di dalam kereta itu? Suara wanita itu demikian merdunya, akan tetapi kata-katanya sungguh tidak enak didengar. Aku bilang engkau babi berwok yang sekarat wanita itu berkata dan tiba-tiba tubuhnya bergerak, ranting di tangannya itu meluncur ke arah leher si berwok. Kepala rampok itu makin terbelalak, mengeluarkan pekek kesakitan dan dia pun roboh terjengkang dan tubuhnya berkelonjotan dalam sekarat. Melihat pimpinan mereka roboh dan berkelonjotan, belasan orang anak buah perampok itu menjadi terkejut dan marah. Mereka semua mencabut senjata dan mengepung kereta itu. Kusir kereta, seorang laki-laki tinggi kurus juga sudah meloncat turun dan mengayun cambuknya sambil membentak. Hai, bagaimana engkau bisa berada di dalam keretaku? Akan tetapi wanita itu berseru dengan suaranya yang merdu, kalian ini tikus-tikus kecil minggir, biar aku bertemu dengan dua ekor tikus besar berkedok itu. Tubuhnya meloncat dari kereta dan bagaikan seekor burung Garuda saja, tubuh itu sudah meluncur keluar dan melayang ke arah dua orang berkedok yang tadi memandang dengan matah, terbelalak kaget. Dua pasang matah yang tajam dan yang mengintai dari lubang kain penutup muka itu. Begitu melihat wanita cantik berpakaian serbah hitam itu meloncat bagaikan terbang ke arah mereka, dua orang berkedok itu sudah menyambut dengan pedang mereka. Seorang menusukan pedangnya ke arah perut dan seorang lagi membacokan pedang ke arah leher wanita cantik itu. Betapa cepat, kuat dan juga kejamnya serangan mereka itu. Agaknya mereka tidak ingin banyak bicara lagi dan langsung menyambut wanita itu dengan serangan mereka. Tianhui memandang dengan muka agak pucat dan mata penuh kekhawatiran. Dia tahu akan kelihayan dua orang berkedok itu dan mengkhawatirkan keselamatan wanita cantik, sedangkan dia sendiri dalam keadaan tidak berdaya sama sekali. Dia pun merasa terheran-heran mengapa wanita-wanita belaka yang datang bermunculan dan mencoba untuk menolongnya. Yang pertama adalah dua orang gadis cantik berbaju hijau dan kuning. Dan sekarang muncul seorang gadis lain berpakaian serbah hitam yang jauh lebih cantik lagi daripada dua gadis cantik pertama itu. Dia sendiri dalam keadaan terbelenggu berhasil membantu dua orang gadis pertama dan mereka berhasil meloloskan diri dari pedang. Dua orang berkedok itu akan tetapi bagaimana dia akan dapat menyelamatkan gadis berpakaian serbah hitam ini. Wu-u-u-u pedang pertama menyambut dengan tusukan kilat ke arah perut. Sehingga pedang kedua berdesing membacok ke arah leher. Dan cian-ci yang kun terbelalak. Tubuh nona berpakaian hitam itu sedang melayang dan disambut dua serangan maut itu, akan tetapi dengan gerakan yang lemas dan indah, tubuh itu dapat berjungkir balik, membuat poksai, salto, sampai empat kali ke atas dan dua serangan itu pun luput. Ketika tubuh meluncur ke bawah, tubuh itu didahului gulungan sinar kehijauan, yaitu sinar yang ditimbulkan oleh ranting di tangannya yang diputar cepat. Wanita cantik itu kini meluncur turun dengan kepala di bawah, dan didahului ranting yang diputar, menyerang ke arah dua orang berkedok bagaikan seekor naga menyambar turun dari angkasa. Dua orang berkedok itu pun terkejut bukan main. Tak mereka sangka bahwa gadis berpakaian hitam itu memiliki kecepatan gerakan yang demikian luar biasa, tanda bahwa ia telah memiliki ginkeng, ilmu meringankan tubuh, yang sudah mencapai tingkat tinggi. Mereka cepat memutar pedang mereka untuk menangkis. Tak. Tak ranting itu bertemu dengan dua batang pedang, namun ranting itu tidak patah, sebaliknya, dua orang berkedok itu berloncatan ke belakang karena ranting yang membentur pedang mereka itu terpental menyerong dan menotok ke arah pergelangan tangan mereka. Nyaris totokan itu mengenai sasaran. Tentu saja mereka terkejut bukan main dan maklum bahwa gadis berpakaian hitam itu memang lihai bukan main. Hek. Leong. Li seru seorang di antara mereka yang bertubuh lebih besar. Wanita cantik itu memang Li Kim Chu yang berjuluk Hek Leong Li, wanita naga hitam. Namanya bukan saja terkenal di daerah Lok yang di mana ia tinggal, akan tetapi juga terkenal di dunia Kang Ong sebagai seorang wanita sakti yang pernah merobohkan dua orang di antara Kyu Lomo. Li Yong Li tersenyum manis dan menudingkan rantingnya kepada dua orang berkedok hitam itu. Kalian dua ekor anjin pengecut. Hayo buka kedok kalian dan perkenalkan diri kepadaku, ataukah aku yang harus membuka kedok kalian itu dengan ranting di tanganku ini? Dua orang berkedok itu kini yakin bahwa mereka berhadapan dengan Hek Leong Li dan biarpun mereka berkedok, namun jelas mereka itu nampak jerih, nampak dari gerakan tangan mereka yang gelisah. Kepung dan keroyok tiba-tiba mereka berteriak kepada belasan orang perampok itu. Mendengar perintah ini, belasan orang itu lalu menggerakkan senjata mereka menyerang Leong Li. Akan tetapi, wanita cantik ini menggunakan langkah ajaib Li Useng Po, menghindarkan diri dan menyusup di antara hujan senjata, mengejar dua orang berkedok itu. Dua orang berkedok itu segera menyambutnya dengan serangan pedang, dibantu oleh para perampok. Melihat betapa wanita cantik jelita itu ternyata adalah Hak Leong Li seperti yang tadi juga sudah diduganya, Cian Hui kagum dan gembira bukan main. Akan tetapi juga dia merasa khawatir. Dua orang berkedok itu lihai sekali dan mereka berdua mempergunakan senjata pedang, sedangkan Leong Li hanya bersenjata sebatang ranting. Di samping itu masih ada lagi belasan orang perampok yang mengeroyok wanita itu. Timbul kekhawatiran di dalam hati Cian Hui. Bagaimanapun juga, kehebatan ilmu kepandayan wanita yang dijuluki Hak Leong Li itu baru didengarnya saja dan biarpun tadi dia kagum melihat betapa wanita itu membuat dua orang berkedok nampak gentar, namun ia masih meragukan apakah dengan hanya senjata ranting di tangan itu Hak Leong Li akan mampu mengalahkan dua orang berkedok yang dibantu belasan orang anak buah perampok. Sweet 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 tiba-tiba Cian Chiang Kun mengeluarkan suara siulan nyaring melengking. Itu merupakan siulan perintah dari kuda hitamnya. Kuda hitam itu masih dicancang di belakang kuil, akan tetapi begitu mendengar suara siulan ini, dia meronta dan tali pengikatnya putus, lalu dia lari congklang mengitari kuil menuju ke depan di mana terjadi perkelahian. Cian Hui sendiri telah meloncat ke depan, kedua lengannya dibelenggu di belakang tubuh sehingga dia tidak dapat mempergunakan kedua tangan. Akan tetapi, kedua kakinya diikat dengan rantai yang panjangnya sekitar 1 meter antara kedua kakinya. Biarpun hal ini tidak memungkinkan dia untuk melakukan tendangan dengan sebelah kaki, namun dia dapat bergerak leluasa dengan kedua kakinya dan dia pun kini meloncat dan kedua kakinya mendarat di dada seorang anggauta perampok. Des anggauta perampok itu terjengkang dan tak mampu bangkit kembali karena selain dadanya dihantam dua buah kaki itu, juga ketika dia terjengkang, tubuh Cian Hui yang tegap tinggi itu pun menimpa perutnya. Cian Hui bangkit lagi dan dengan cara yang sama, yaitu menendang dengan kedua kaki sambil meloncat ke depan, dia mengamuk. Di dekatnya, Hekma, kuda hitam, juga meringkik-ringkik, mengangkat kedua kaki depan ke atas dan menyerang perampok terdekat. Atau kalau kedua kaki depannya turun, kedua kaki belakang menyepak ke belakang dengan kekuatan yang dapat membuat orang yang disepak terlempar sampai beberapa meter jauhnya. Sejenak Liong Li melirik ke arah pria tinggi tegap yang mengamuk bersama kudanya itu dan sinar kagum memancar dari sepasang metu yang indah dan jeli itu. Akan tetapi segera Liong Li mencurahkan perhatiannya kepada dua orang lawannya. Ia harus dapat membuka kedok mereka dan membuka rahasia mereka. Siapa mereka itu dan apa maksudnya menangkap dan menawan pria yang gagah itu, dan ia pun ingin tahu siapa pria gagah perkasa itu. Melihat betapa Hek Liong Li hanya memegang sebatang ranting, tidak mempergunakan pedangnya yang amat terkenal sebagai pusaka ampuh, yaitu yang disebut Hek Liong Kiam, pedang naga hitam, hati kedua orang berkedok itu menjadi besar. Mereka baru dapat merobohkan Liong Li selagi wanita itu mempergunakan rantingnya, dan belum sempat mempergunakan pedang pusakanya. Oleh karena itu, mereka berdua segera menubruk ke depan dan menyerang dengan pedang mereka secara dasyat sekali. Akan tetapi, dengan menggunakan ilmu langkah ajaib Li Useng Pou, Liong Li seperti menari-nari saja dan selalu lolos dari sambaran sinar pedang. Bahkan beberapa kali ujung rantingnya yang menghadang, nyaris berhasil menotok pergelangan atau siku lengan lawan sehingga dua orang berkedok itu menjadi terkejut bukan main dan semakin lama mereka menjadi semakin cerih. Liong Li memergunakan kesempatan selagi dua orang menjadi gentar itu untuk mendesak. Ranting di tangannya berubah menjadi gulungan sinar kehijauan dan dari gulungan itu kadang-kadang menyambar sinar ujung ranting. Lepaskan kedok itu tiba-tiba Liong Li membentak dan ujung rantingnya menusuk ke arah muka orang itu dengan getaran yang membuat ujung ranting seperti berubah menjadi dua dan menyambar ke arah sepasang mata orang yang lebih besar tubuhnya. Orang itu terkejut sekali. Matanya terancam dan kalau sampai terkena tusukan ujung ranting, tentu kedua mata atau satu di antaranya akan menjadi buta. Dia menarik kepala ke belakang untuk mengelak, akan tetapi ujung ranting itu menusuk dan mengait kedok hitam sehingga terlepas dan nampak wajah orang itu. Saat itu, tangan kiri Liong Li bergerak menyambar ke depan dan robohlah orang itu dengan tubuh terkulai lemas. Melihat ini, orang kedua yang tubuhnya juga tinggi besar, akan tetapi tidak sebesar orang pertama, menjadi terkejut dan ketakutan. Dia lalu melompat hendak melarikan diri. Hem, hendak lari ke mana engkau Liong Li membentak dengan suara halus, tangan kanannya bergerak dan ranting itu pun meluncur bagaikan anak panah. Cap punggung belakang pundak kanan si tinggi besar berkedok itu tertusuk ranting dan dia pun roboh. Melihat dua orang lawannya sudah roboh. Liong Li lalu memperhatikan pria gagah yang dalam keadaan terbelanggu kaki tangannya masih mampu mengamuk itu. Dan ia pun diseguh pemandangan yang amat menarik, mengagumkan hatinya. Pria itu mengamuk, meloncat dan menendang dengan kedua kakinya, tentu saja setiap kali menendang, kena atau tidak, tubuhnya terbanting ke atas tanah. Juga kuda hitam itu mengamuk membantu majikannya, menyepak, menubruk, menggigit. Belasan orang perampok itu benar-benar menghadapi kuda dan pemilik kuda yang nekat. Namun, pria itu juga menderita luka dan tubuhnya berdarah bekas bacokan golok. Melihat hal itu, Liong Li lalu meloncat dan dua kali tangannya menampar, dua orang perampok terpelanting roboh. Beberapa kali kakinya terayung dan beberapa orang roboh pula dan akhirnya, semua perampok yang berjumlah belasan orang itu pun roboh semua. Cian Hui sudah bersiul panjang menenangkan kuda hitamnya yang kini mendekatinya dan mendengus-dengus, dan setelah perampok terakhir roboh oleh Liong Li. Kini dia dan wanita itu berhadapan dan saling pandang. Sejenak keduanya seperti terpesona, saling pandang penuh kagum. Kemudian Cian Hui berkata dengan senyum cerah. Hei Liong Li, alangkah senangnya mendapat kesempatan menjadi saksi akan kehebatanmu. Aku memang sedang mencarimu menuju ke Lok Yang, dan siapa sangka, engkau pula malah yang telah menyelamatkan aku dari ancaman maut. Siapakah engkau dan ada kepentingan apakah mencari ku tanya Hei Liong Li dan segala penyelidikan pandang matanya terhadap diri pria itu mendatangkan kepuasan. Seorang pria yang jantan dan perkasa, bisiknya dalam hati. Namaku Cian Hui dan aku datang dari kota Raja. Ada urusan penting sekali yang mendorongku ke Lok Yang untuk mencarimu, Li Hiap, pendekar wanita. Akan tetapi sampai di sini, aku dihadang dan ditawan oleh dua orang berkedok itu. Siapakah mereka itu? Aku sendiri pun ingin sekali mengetahui, hei ii ii ii. Tahan dia tiba-tiba Cian Hui berseru sambil memandang ke depan karena kaki tangannya masih terbelenggu. Mendengar ini, Liong Li cepat membalikkan tubuhnya dan ia melihat bayangan berkelebat meninggalkan tempat di mana dua orang berkedok tadi roboh. Liong Li adalah seorang wanita yang teramat cerdas. Sekilas saja ia sudah menduga bahwa tentu Cian Hui tadi terkejut melihat bayangan itu melakukan sesuatu, entah apa. Akan tetapi hal itu cukup membuat ia meloncat seperti terbang cepatnya melakukan pengejaran. Akan tetapi, bayangan itu sudah lenyap di balik pohon-pohon dan biarpun Liong Li mengerahkan Ginkeng sehingga tubuhnya berlari bagaikan terbang, tetap saja ia tidak dapat menemukan lagi bayangan itu yang menghilang seperti iblis saja. Terpaksa ia kembali ke tempat tadi dan ketika ia membungkuk untuk memeriksa tubuh dua orang berkedok itu, ternyata mereka telah lewas dan muka mereka hancur dan tidak dapat dikenal lagi. Keparat Liong Li memaki sambil mengepal tinju dan menoleh ke arah lenyapnya bayangan tadi. Cian Hui meloncat-loncat seperti kata menghampiri dan melihat keadaan pria jantan itu, Liong Li lalu memungut sebatang golok milik perampok dan membabat putus belenggu kaki tangan Cian Hui. Cian Hui tidak memperdulikan luka yang dideritanya di pinggul dan pundak, dan dia cepat berlutut memeriksa mayat dua orang berkedok itu. Airh, sayang, dia menarik napas panjang. Sungguh iblis itu liai sekali. Tentu ada rahasia yang amat gawat sehingga dia datang dan selain membunuh dua orang berkedok ini, juga merusak mukanya sehingga tidak akan dapat dikenal lagi. Ini saja menunjukkan bahwa tentu ada hubungannya dengan rahasia yang meliputi pembunuhan di kota raja. Pembunuhan di kota raja? Apa maksudmu Liong Li bertanya dan menatap wajah pria itu dengan tajam penuh selidik. Cian Hui mengangguk dan kembali menghela napas panjang. Untuk itulah sebenarnya aku pergi ke Lok Yang untuk mencarimu, Li Hiap. Kami amat mengharapkan bantuanmu untuk membongkar rahasia banyak pembunuhan yang terjadi secara aneh di kota raja. Ketahuilah bahwa aku adalah seorang perwira pasukan keamanan yang bertugas membasmi kejahatan yang terjadi di kota raja. Cian Chiang Kun, tidakkah lebih baik kalau kita bicara di rumahku saja? Sekarang, yang terpenting adalah menyelidiki siapa sesungguhnya dua orang berkedok ini. Sayang mereka sudah tewas dan muka mereka tak dapat dikenal. Kita bisa bertanya kepada anggauta penjahat yang masih hidup, kata Liong Li dan ia pun bangkit dan meneliti para penjahat yang rebah malang melintang itu. Ada beberapa orang di antara mereka yang belum tewas dan seorang yang perutnya gendut hanya terluka pada kakinya sehingga tidak membahayakan keselamatan nyawanya. Akan tetapi, si gendut itu mengadu-adu dan terbelalak ketakutan ketika Liong Li dan Cian Hui menghampirinya.